Ya, para atlet di Pelatnas Panahan merasa tersanjung lantaran menjadi tim pertama yang dikunjungi Menteri Pemuda dan Olahraga yang Baru Zainuddin Amali. Mereka pun berharap tim Panahan dapat dukungan lebih banyak untuk meraih prestasi. Dua hari menjabat, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali langsung mengunjungi pemusatan latihan nasional atau Pelatnas Panahan di lapangan Panahan Senayan, Jakarta, Jumat sore. Atlet Panahan Indonesia, Riau Ega Agata mengharapkan Zainuddin Amali mendukung tim Nas Panahan dengan memberikan alat latihan yang baru untuk persiapan SEA Games 2019 di Filipina Desember mendatang. Ya memang, apa namanya, memang banyak kekurangan juga ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan Menteri yang baru ini kita ke depan bisa lebih banyak dukungan lagi dan juga prestasi kita bisa meningkat lagi. Hal senada juga diungkapkan atlet Panahan lain, Sri Ranti. Ia berharap dapat ikut ke Olimpiade 2020 setelah melalui pelatnas yang keras sejak April lalu. Semoga panahan tahun depan bisa ikut Olimpiade terus bisa dapat medali di sana. Diberikan latihan yang keras nggak sih sama pelatihnya? Iya sih. Contohnya kayak gimana? Latihannya ya di sini panas dari pagi sampai sore, lebih simulasi pertandingan si setiap hari. Kedua atlet ini tidak sabar untuk menghadapi SEA Games 2019. Mereka ingin meraih target minimal 4 medali emas yang dicanangkan oleh pemerintah.